daripada berdebat dengan mereka yang tidak punya asap, lelah saja. Masukkan tujuan kalian ke sini. Apa benar kalian ingin memberikan tanah ini kepada kurung yang sudah mengobatimu? Bestul. Kenapa? Harusnya kau mikir ini tanah siapa? Karena saya. Dari mana? Ini tujuannya. Tanah ini akan diberikan kepada yang mengobatinya. Menyambung nyawa dia ini, Bang Marifaya. Bang. Kau sudah muncul. Kau tidak mikir, kau? Ini aku suka. Kayak kita perhatikan si mereka ini. Keras semua. Ternyata ini, Bang. Dengan janjinya. Pokoknya saya tidak mau tahu bagian ini semuanya sudah 50% milik saya. sesuai dengan kata si Botak. Tenang aja, Guru. Tenang. Adapun omongan sertifikat satu haripun, saya bisa mendapatkannya. Saya mau bicara seperti ini. Saya tidak perlu. Ketika saya sifat. Saya, tidak perlu. Ketika saya sifat, nanti dulu. Ketika saya sifat. Kita mau perlu baik-baik-baik. Kita mau perlu kemana. saya pun ada tawaran bagaimana jalan saya sudah banyak pasar tadi ucap jalan apa pasar tapi saya dengar tadi Bapak itu mengatakan bagian jatah 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 dia sudah berhasil mengopati mokik dia yang memberikan gak usah begini-begini kenapa duduk turunkan sedikit ada bicara kau aku sudah menjanjikan bila aku sembuh kebun sawit ini akan kuburikan sama guru kalian dengar semua dengar kau dari mana itu hak milik kita menjadji eh kau siapa itu makasih makasih astagfirullahaladzim makasih 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 astagfirullahaladzim pak ini kami mohon maaf bapak tadi apa maksudnya kalau ikan beri kami ya begitu karena si botak sudah mengeluarkan dana nah betul ini kau sopeng siapa 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 bener kalau bicara ini kamu tahu jawab kamu tahu apa apa gak ada tonton jawab duit sudah masuk udah tahu itu apa lagi apa lagi duduk dulu eh gak mau oke ini ada orang yang coba duduk kau sini nah udah kurang ajar jaras apa 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 saya harus sopan kalian dengan guru kami saya duduk saya saya suruh duduk-duduk apa pak tua saja ya pak saya tidak serah yang penting saya saya tua apa kami ke sini dengan dengan niat dan tujuan baik untuk melihat tahan tapi jangan kau sangka aku seperti ini kami tidak pernah berapa sangka buruk kami tetap kalau begitu serahkan tanah ini untukku kalau kalau begitu keupanya tinggal sabar sabar pak tua jangan lupa segalanya kita akan mati setelah hidup ini pak tua kau tidak pernah lupa tidak pernah memberikan apa santunan apapun pada orang kami tidak akan pernah lupa setiap hari kita bangkit ini dia akan keluarkan semua yang menjadi hak-hak anak yang menyentuh nih kalau aku sudah lebih hahaha tidak bapak daripada tidak sama sekali ya anak berhati masih ada mahu masih ada mahu cuma dia ini salah tempat nih maaf ini bukan begitu pak kita ini memang si botak ini karena dia ada masalah karena ada sakit dia obat sama guru kami kita orang ini dijanjikan istifat 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 masih kalian kurang saya minta ngomong-ngomong sebentar saja saya menjelaskan guru lahan ini lahan guru kamu siapa namanya setelah saya tawarkan tawarkan apa tapi dia tidak menghargai saya sopan dulu dengan guru saya mau nanya wajah kalau banggir tidak menghasilkan lahan ini guru karena lahan ini lahannya banggir tidak dijual kalau si botak ini aku yang menjualnya maksud saya begini guru jangan termasuk sama si botak ini iya kalau kalian harus pergi istifat ketua dia lahan yang dapat aku beli lahan dari mana kebeli biar banggir dan tidak apa mau pergi apa mau apa aku tidak pergi tidak jangan kau mentang-mentang aku pikir aku tidak bisa ngajar kau kalau kau malu nanti depan kasih aku tidak takut maaf aku jangan tertunjuk pak aku mau pergi nggak dari sini? maaf dia aku pergi bantu bu apaan terus? mau taro disini bantu bu apa? sudah lagi kau sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu aku baca dulu aku baca dulu aku baca dulu Gaaah Gaaah lebih baik sekarang pergi aja pokoknya mereka dapat jatah kemungkinan dari aku tidak permasalahannya biar mereka kalau memang tidak senang panggil rombongan yang lebih banyak urusan nama Udin botak kita tidak nunggu sarba di Udin botak ya ya gua berapa ya berapa 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 dari sini sudah lah guru sudah lah guru kalian ini ya Uwa Allah Allah tapi aku tidak akan selesai aku akan datang karena inilah hantu aku kami tidak takut re ingin berbicara bahwa sesungguhnya nanti kita kupas kami perlu bukti nanti juga akan terungkap semuanya intinya kau terkiri re aku tidak ingin itu jangan banyak alasan ini daripada nanti kami habis kesabaran oke pergi baik aku akan pergi tapi ingat aku pasti akan datang kembali ingat pasti saat ini kalian pergi ayo 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 aku punya urusin pribadi dengan Mbak Satu ini banyak dari belakang daripada di depan ingat gomong semakin ini jadi-jadi ini 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 kita habis juga bang harus kita lakukan juga kita coba dengan kesabaran kita coba dengan kesabaran dulu kita jelaskan dulu yang sebenar-benarnya permasalahnya seperti apa karena si gurunya ini memang tidak tahu permasalah tidak tahu permasalahan semua sekali yang mereka tahu mereka itu mengobati ketika semua dijanjikanlah hantu ini tidak salah hal-hal yang sudah duit uang dunia itulah tadi nah kebetulan lahan yang dijanjikan itu lahan ini benar-benar tapi begini bang memang liciknya di botak ini disini jadi permasalahan ini bukan permasalahan pribadi dia saja dia sudah menyakit orang lain yang tidak tahu dulu perkaranya ya kita mau ajar kita ini manusia kita harganya juga sebagai orang tua tapi apa boleh buat apabila nanti tidak bisa dibicarakan baik-baik kita harus banyak mengulus dadah dulu menghadapi permasalahan ini dia mau kasih tahu orangnya ngeyel karena tadi pembicaraan siapa cabrik dengan sudah masuk sudah masuk sudah masuk sudah masuk sudah masuk nah begitu ya teman-teman semua ya entahlah mungkin kalian juga kesal mungkin kalian juga bimbang mungkin kalian juga ada benar yang melihat kami tapi kami disini tetap memilah-milah tetap memilih-milih ketika kami mencari lawan tanding teman-teman semua bukan kami tidak menghargai kami lebih menghargai dia orang orang tua gurunya itu ya kalau itu Udin Potang enggak 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 kami tetapi apakah kami yang seperti ya ini mohon maaf ya ini begini dan juga bukan manusia sempurna ini maaf apa kata dunia Pak kalau tadi sampai menghajar orang betul karena kita juga bukan manusia yang burna lah kita ini tepatnya salah tidak usah begitu teman-teman semua ya nah jadi buat sahabat bangli Lampung ya ikuti terus perjalanan bangli Lampung ya jangan lupa buat teman-teman semua saya mengajak pada kalian semua subscribe channelnya Bang Arnen Jijak ya teman-teman semua ya subscribe juga channelnya Bang Marfer subscribe juga channelnya Noto Urik selamat ya teman-teman semua dan jangan lupa buat sahabat bangli Lampung ya yang sudah subscribe terima kasih banyak belum subscribe silahkan di subscribe kelebih dahulu jangan lupa pula subscribe channel kedua dari bangli Lampung namanya bangli official ya terus subscribe juga channel dari kameramen bangli Lampung namanya kameramen BRN ya terima kasih banyak ini buat teman-teman semua yang sudah mendukung kami kita-kita semua disini ya semoga saja kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik ya buat teman-teman semua tahan tintinya saya doakan kalian semoga mudah rezekinya dijauhkan dari orang-orang yang sirik dan zolib dan semoga saja dipermudahkan segala urusannya semua ya intinya saya pribadi mendoakan kalian yang baik-baik lagi ya yang baik-baik untuk kalian semua yang paling utama bangli muliakanlah orang tua betul jangan lupa ya karena segala sesuatu tanpa doa dan ridha dari doa dari orang tua ini kita bukan siapa-siapa bukan siapa-siapa ya oke teman-teman semua terima kasih banyak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih